Demi meningkatkan skill dan kemampuan UMKM, pemerintah Kabupaten Konawe bersinergi dengan Balai Kominfo Makassar menggelar pelatihan Digital Entrepreneurship Academy atau DEA bertempat di Hotel Nugraha Senin 7 Februari 2022. Sekretaris Daerah Konawe Ferdinand Sapan mengatakan bahwa saat ini di Indonesia dianugrahi dengan bonus demografi sekitar 60 persen sehingga dengan adanya pelatihan DEA ini sangat menguntungkan bagi para UMKM. Saat ini kita mengalami namanya bonus demografi. Bonus demografi di mana yang dimaksud itu adalah usia-usia produktif lebih banyak daripada usia-usia yang tidak produktif. Ferdinand menambahkan, dalam pelatihan ini diharapkan para peserta memiliki semangat jiwa yang tinggi untuk mengurangi hambatan dalam mengembangkan usahanya. Lebih lanjut, kata Ferdinand, era industri 4.0 ini dikenal dengan tingkatan perkembangan industri digital di dunia, sehingga sangat penting dalam keseharian khususnya para pelaku UMKM. Diketahui pelatihan DEA terbagi menjadi empat angkatan, yang mana angkatan pertama berlangsung selama dua hari sejak tanggal 7 hingga 8 Februari 2022, dan dilanjutkan angkatan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Terima kasih telah menonton!